Halo semuanya, selamat datang di Youtube aku, Mimidiana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai fans yang merasa geli dengan Jehyeon NCT 127 yang tidak menyadari etika konser yang benar Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya Terima kasih Jadi guys, baru-baru ini Jehyeon NCT 127 menjadi berita utama ketika dia muncul menjadi bagian di sebuah festival musik jazz Korea Pada tanggal 2 Juni guys, dirinya menghadiri Seoul Jazz Festival menonton artis seperti Love dan lain-lain yang tampil di sana Lalu disela-sela bernyanyi bersamanya di atas panggung Jehyeon juga sibuk menonton konser bersama ratusan penggemar lainnya guys Dan fakta bahwa dia berkesempatan berada di tempat umum meskipun popularitasnya menunjukkan betapa bersemangatnya dia untuk menonton penunjukan secara langsung Itu juga adalah pertama kalinya sejak debutnya berada di tengah penonton dan bukan di atas panggung Dan itu terlihat jelas menurut beberapa penggemar Mereka mencatat dengan penuh geli bahwa dia tidak mengikuti etika konser yang benar Dia sepertinya tidak tahu bahwa seseorang harus memegang ponselnya setinggi mata saat mengambil foto atau video di panggung Karena tinggi badannya dan juga cara dia memegang ponsel di atas kepalanya Gadis di belakangnya memiliki pandangan yang terhalang ke panggung guys Meskipun bercanda bahwa dia bisa lolos dari pelanggaran aturan tak terucapkan karena siapa dia Mereka mau tak mau menggodanya karena kesalahan yang tidak disengaja itu Dan mencatat bahwa mereka akhirnya sama seperti sesama penggemar artis lain Dan sayangnya guys pengalaman Jihyo di festival itu dirusak oleh penonton konser yang memutuskan untuk menontonnya sepanjang waktu Gimana guys pendapat kalian bisa komen di kolom komentar ya